Intro Nama budaya, nama saya Winnie Wisely, daya jurusan bahasa Mandarin 2020 dengan NIM 207-142 Hari ini saya akan menjelaskan dengan singkat tentang pentingnya membaca parita bagi umat buddha Apa itu parita? Banyak orang yang bingung dengan parita dan doa, padahal sebenarnya parita dan doa itu memiliki makna yang berbeda Doa merupakan ungkapan-ungkapan hati yang tidak ada tuntunan untuk kita jalani atau sering juga kita sebut sebagai permintaan dan permohonan Dan kadang justru malah menimbulkan gejolak batin karena yang kita harapkan itu tidak terkabulkan Sedangkan parita adalah syar suci atau khutbah sang buddha yang berisikan urayan-urrayan dhamma dan juga biasanya dibaca untuk mendapatkan perlindungan Perlindungan yang dimaksud yaitu yang pertama, melindungi seseorang dari hal-hal yang tidak diinginkan Dan yang kedua yaitu memberi perlindungan, umur panjang, kebahagiaan dan juga kedamaian bagi pembacanya Dengan membaca parita, kita telah melakukan kamar baik melalui ucapan dan pikiran Beberapa manfaat khusus yang bisa kita dapatkan dalam membaca parita yaitu Yang pertama, memperkuat sadar atau keyakinan Dan yang kedua, memperkuat konsentrasi sehingga memperoleh ketenangan Yang ketiga, dapat merenungkan sifat-sifat sang buddha Serta dapat memperoleh kebijakan Parita bisa dibaca kapanpun dan dimanapun Dan juga ada beberapa parita yang dibaca pada saat upacara-upacara tertentu Salah satu parita yang cukup terkenal di kalangan umat buddha yaitu tapeco Manfaat dari parita tapeco yaitu dapat menyembuhkan atau menghilangkan segala penyakit batin Mengurangi kamar buruk yang ada di kehidupan masa lampau Dan juga terhindar dari ketakutan dan mencana yang menimpa Terima kasih telah menonton! Perlu kita ingat bahwa parita akan mempunyai kekuatan jika kita baca dengan sungguh-sungguh Dengan hikmat, penuh konsentrasi dan juga dengan keyakinan Jadi parita itu sebenarnya bukan syaih yang tidak memiliki makna Melainkan merupakan praktek-praktek yang diajarkan oleh sang buddha Agar kita dapat memperoleh kekuatan jika kita membaca dan juga benar-benar mempraktekannya Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwa parita itu bukan hanya sekedar dibaca saja Tetapi juga harus kita hayati dan kita praktekkan di kehidupan nyata Sekian video singkat dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!